Intro Halo, apa kabar anda semua? Senang sekali, saya Rasmus Narif bersama Bung Roky Gerung Kembali bisa menjumpai anda hari ini Dress code-nya kita nuansa biru Saya lihat ada hitamnya sedikit, Bung Roky juga nuansa kita Saya juga ada nuansa hitam dan nuansa biru Kita nggak pernah janjian soal dress code ini Memang kita bukan artis Bukan militer yang harus punya seragam Kita nggak janjian pakaian Kita janjian pikiran Oke, Bung Roky ini lagi rame di Twitter nih Soal kunjungan Pak Jokowi ke Maumere di Sika, di NTT ini ya Di tengah pandemi dan Masyarakat sana antusias sekali Bung Roky Oh iya, saya lihat itu Tapi saya anggap itu hoax sebetulnya Itu beneran itu Kan Bukannya hoax itu Bukannya Itu mungkin Video lama Sini Iya video lama Terus Di Diakalin ada yang pakai masker Ada yang Kena lemparan Bansos Kan itu Polanya kan begitu Jadi Saya belum tahu tuh Apa itu hoax atau bukan Tergantung istana apa Anda menduga Pasti itu video lama Karena Hampir semua Kebanyakan tanpa masker gitu ya Jadi kesannya itu Iya Oke Coba kita Coba kita tonton dulu ya Videonya ya Bung Roky ya Oke Terima kasih Sampai jumpa Nah Ini kelihatan nih Bung Roky Kelihatan kan Bagaimana Presiden Jokowi Naik atas mobil Lempar-lempar Suvenir Dan Ada nih penjelasannya Dari Dari istana Itu bahwa memang betul Itu kunjungan di Di Maumir edisika Jadi itu bukan hoax Bung Roky Saya garanti Oke Kalau udah di Konfirmasi istana Oke Saya anggap itu Jadi betul-betul Peristiwa itu Itu peristiwa yang dramatis Karena ada kerumunan Di situ Lalu Si aktor keluar dari Apa namanya itu Sunroof Di atas mobil Lalu mulai Lempar-lempar Hadiah gitu Jadi sebetulnya Terlihat bahwa itu Dramatis sekali Itu Peristiwa itu Tapi akibatnya Tragis Karena dia Era pandemi Kalau gak ada pandemi Itu betul-betul dramatis Buat naikin Elektrikabilitas Sang toko Tapi dia jadi Tragis Karena Ada pembandingnya Nah saya tadinya Berpikir Saya pikir yang ada Di mobil itu Yang keluarin Kepala itu Habib Risik Seperti Peristiwa di Bandara Kan Habib Risik Ya begitu Naik mobil Jadi kalau kita bikin Perbandingan Maka Mustinya Ada keterangan lain Dari istana Yaitu bahwa Kan yang mesti diterangkan Kecurigaan publik Terhadap peristiwa itu Atau bahkan Berubah menjadi Kejengkelan publik Terhadap peristiwa itu Jadi istana Tidak Sekedar Cukup Dengan menerangkan Bahwa itu Peristiwa yang terjadi Karena Kesiagaan yang Mungkin kurang Dan antusiasme Rakyat berlebih Tapi kalau saya lihat tadi Gambarnya itu Video itu Itu artinya Presiden memang Memancing kerumunan Dengan melempar-lemparkan Benda-benda Dari dalam mobil Yang disebut hadiah Kan itu artinya Minta rakyat berkumpul nih Gue punya hadiah Kan kira-kira begitu kan Kalau presidennya Menganggap bahwa Ini pandemi Jangan sampai Drama ini Jadi tragis Maka dia diem aja Di dalam mobil Ambil lambayan-lambayan tangan Supaya Ada kesempatan Pas pampres Meluruskan Arah mobil Supaya kerumunan Nggak Nggak Mendekat Tapi justru Karena presiden Memancing Atau meminta Berkerumun Dengan melempar hadiah Mana ada orang Dilemparin hadiah Justru menjauh Kan pasti mendekat kan Jadi Itu soalnya Sebuah drama Yang dibuat dramatis Tapi Akibatnya tragis Karena kemudian Dihujat Atau dipersoalkan Sebetulnya Secara hukum Oleh netizen Karena ingin lihat Perbandingan Kan semua orang Kan prinsip hukum Mustinya Equality Before the law Ini yang terjadi Stupidity Before the law Kesamaan Kedungguan Di depan Hukum Karena orang bandingkan langsung Dengan Habib Rizik Yang juga Dituduh melakukan kerumunan Tetapi kemudian Dihukum Nah presiden sebetulnya Bisa aja bilang Tidak tanpa perlu Istana Kasih Apologi dulu Oke saya Berbuat kesalahan Kan itu saya akan Membayar denda 50 juta Kan itu sebetulnya Lebih Lebih beradab lah Supaya Supaya kontroversi Berhenti Ini Ini saya kira Menarik tadi Anda menyatakan Seperti itu Karena Jangan lagi kita dianggap Nyinyir loh Justru kita ini kan sekarang Bantu pemerintah gitu ya Pemerintah lagi menegakkan Protokol kesehatan Dengan ketat Tengah angka-angka Penularan COVID Semakin tinggi Tiba-tiba presiden Bakal itu Ide Anda Kalau didengar oleh Tim Istana Atau oleh presiden Tiba-tiba Kemudian dengan suka rela Datang ke Provinsi Provinsi mana NTT Kemudian membayar denda Karena Habib Rizik Bayar 50 juta Saya presiden Makanya saya bayar Satu miliar Nah itu kan pasti Keren sekali gitu Dan kemudian disumbangkan Untuk para Papa tenaga medis Di NTT Iya Mestinya begitu kan Kalau kita mau fair Dan Setiap kali Presiden mengatakan Ini pembelajaran itu Ya oke Kasih pembelajaran Yang lebih dramatis Dari Habib Rizik Kan Harusnya begitu Yang terjadi Tapi yaudah Itu udah terjadi Dan gak mungkin Diulang lagi nih Ini Saya cuma kasih Solusi Lain kali Siapin dulu uang Baru lakukan citraan Supaya gampang Begitu terdeteksi Menimbulkan kerumunan Lain Di Hukum aja langsung Disitu dengan Membayar denda Tetapi Sebetulnya Nanti kalau Dipersoalkan Nanti Sebetulnya Harus ada yang persoalkan Karena prinsip Equality before the law Tadi Bahwa presiden Harus juga diperiksa Entah siapa Yang wakili presiden Tapi Tetap itu Peristiwa Melanggar undang-undang Kan itu soalnya Walaupun nanti Di dalam perdebatan Di pengadilan Yang mungkin akan dianggap Ya ada alasan pemaaf Karena Ketergesa-gesaan Dan Antusiasme Segala macam Itu biasa disebut Presiden Melakukan itu Karena Dipaksa oleh keadaan Untuk Menemui rakyat Bisa aja Nanti ada interpretasi Apa namanya Istilah hukum Untuk Overmacht Keadaan memaksa Sehingga presiden Lupa bahwa dia Tidak boleh Bahkan Keluar dari mobil Supaya rakyat lihat Tapi ini soal hukum Dan Kita mungkin menganggap bahwa Prinsip-prinsip hukum itu Akhirnya Dilecehkan sendiri Oleh Mereka yang seharusnya Memberi contoh Penegakan hukum Jadi itu Itu yang Dicatat aja Oleh sejarah Dan Ya Pasti gak bisa diproseskan Lain misalnya Kalau Yang melakukan itu Tidak punya kekuasaan Maka itu dengan sendirinya Basar itu langsung Melaporkan Atau Menggede-gede Ini belum ada pun Saya belum lihat Mungkin nanti Siang ada basar yang menganggap Itu juga salah Mudah-mudahan ada basar yang Juga Datang dengan prinsip Yang Equal Dengan cara mereka Memperlakukan Habib Rizik Kan dua-duanya Toko publik kan Ini kan Presiden toko publik Habib Rizik toko publik Oke ya Tapi kalau presiden Apakah Tidak berhak Mendapatkan Sebuah keistimewaan Karena bagaimanapun Namanya juga Presiden Coba nih Saya mesti terangin Teori hukum sedikit Bayangkan misalnya Dalam satu peristiwa Karena ini kan kuliah ya Oke lanjut Kuliah Kuliah hukum kecil Saya bayangkan Ada seseorang Berdiri di gorong-gorong Di depan gorong-gorong Lalu ada Orang lain Dia dorong Orang itu Masuk ke gorong-gorong Itu Yang terdorong Ke gorong-gorong Dia Luka parah Lalu dibawa ke Depan hukum Ternyata yang terdorong Ke gorong-gorong itu Adalah presiden Orang yang mendorong itu Kena deli Yaitu dengan sengaja Mendorong presiden Bahkan ada pemberatan Karena pejabat negara Yang ditindaki Oleh si pelaku itu Tapi di pengadilan Terbukti bahwa Si pendorong itu Dia Sakit akal Dalam hukum Namanya sakit akal Alias gila Maka dia dapat Alasan pemaaf itu Dia melakukan Tindakan kriminal Tapi dia Tidak bisa dipidana Karena dia Tidak cukup akal Untuk mengetahui Bahwa itu presiden Jadi orang gila Dimaafkan Kalau terjadi sebaliknya Presiden mendorong Orang gila itu Maka presiden dihukum Karena presiden akalnya Sempurna Jadi di dalam hukum Ada Exception Nah sekarang Kalau hal itu Kita bandingkan Dengan Yang terjadi Di Maumere Itu artinya Presiden dengan sadar Melakukan Tindakan yang Bertentangan Dengan undang-undang kesehatan Kan kita gak bisa bilang Ada alasan pemaaf Memangnya presiden orang gila Atau dalam Ini saya sebut Istilah hukumnya ya Sakit akal Itu terjemahan dari Bahasa Belanda Untuk orang gila Presiden sehat Sebagai sebuah hukum Jadi kalau dilihat Dari prinsip Hukum positif Maka presiden Harus digugat Sebagai Telah melakukan deli Soal pembelaan itu Urusan belakangan gitu Jadi Kita mau Rasional aja Melihat soal ini Sebelum saya dibuli lagi Soal-olah Ingin mempidanakan presiden Enggak Ini cuma prinsip hukum aja Oke Ini Jadi kan kita taunya bahwa Hukum itu kan lahir dari Filsafat keadilan gitu ya Dan Saya kalau gak salah Ingat-ingat Ada orang yang tidak Bisa dikenakan hukum Itu orang dalam pengampuan Istilahnya Dan hukumnya Saya lupa persisnya Mungkin nanti Yang ahli hukum bisa meralat Itu kalau salah Tetapi kenapa sih Analogi Saya agak tadi Mendengar Penjelasan Anda Saya lagi mikir-mikir Presiden di negara mana itu Yang lagi Nongkrong-nongkrong Dipinggir gorong-gorong itu Saya lagi bayangin Peristiwa itu terjadi di Hongaria Itu Karena Itu yang disebut sebagai Legal fiction Fiksi hukum Saya dulu belajar ilmu hukum Itu Cara untuk membuat Perbandingan Jadi mesti dibikin fiksi hukum Supaya Kasus itu Bisa dibaca secara detil Nah fiksi hukum saya Adalah tentang Presiden Hongaria itu Nah Kembali ke Soal tadi Ini Saya kira Kenapa kita Mengangkat soal ini Menjadi soal serius Karena yang satu Yang belakang oleh Seorang presiden Begitu ya Bung Roky Kita jangan sampai Kemudian Satu presiden Sendiri Mungkin tanpa Menyadari itu Sebagai sebuah Kesalahan Dan Kalau itu Dibiarkan publik Tinggal mengikuti Teladan dari Seorang presiden Karena dalam situasi Begini Presiden melakukan Ya kita juga Boleh dong Karena kita kan Pencinta Pak Jokowi Jadi kita mengikuti Teladan Pak Jokowi Itu kira-kira Cara berpikirnya Publik Ya itu namanya Itu prinsip Tuturi Handayani Dan Betul Tuturi Handayani Dan Ingarso Sumtulodo Yang di depan itu Menjadi teladan Nah kasih yang menarik Ini Kalau lihat Video-video yang lain Pak Jokowi Ini Keliatannya meninjau Kesawah Di dalam situasi Ini Ini juga Ini juga menarik Ini Video Video yang kesawahnya Coba kita lihat sebentar Yang lagi Kesawah Ini seru juga Ini Oke Oke Istimewa Hei Hei Wah Dia suruh pas Pabresnya Jangan ikut Paling top Subaba Ini asli Sampai disuruh Dia punya pas Pabres Jangan ikut Memang Mimpin terbaik Mimpin terbaik Mimpin terbaik Mimpin terbaik Oh mau hujan badai juga Ini Lihat Tidak bisa dibindung lagi Tidak bisa dibindung lagi Tidak bisa dibindung lagi Tidak bisa dibindung Tidak bisa Tidak bisa Tidak bisa dibindung Masa Masyarakat masuk Masyarakat masuk Semua Tidak Nah itu dia Di sawah Ini jadi Rupanya Ini ada tadi yang Saya dengar-dengar Suara ceritukan Dari Yang memvideokan Itu tadi Disebutkan bahwa Wah Keren betul nih Pak Jokowi Pas Pabresnya Gak boleh ikut Beliau Pemberan Presiden Pemberan Ini jalan Di tengah Pematang sawah Sendirian Di tengah hujan Dan ini memang Suasanya dramatis Kalau kita lihat video tadi ya Di tengah hujan Mendung gelap Ada petir Menyamar Yang misalnya Jokowi Bawa payung Sendiri tengah sawah Ini menurut saya Ini kalau dari sisi Ini kita ngomong Dari sisi Anu saja Dari sisi Fotografinya Dari sisi Itu dramatis Bung Roki Suasananya Iya saya Lihat Lihat video itu Saya bayangkan Itu Terjadi Menjelang 2024 Yaitu Pemilihan Presiden Dan Ternyata Pak Jokowi Mencalonkan diri kembali Jadi itu sebetulnya Satu Gejala Deja vu itu Kalau dalam Psikologi Deja vu Artinya kita pernah tahu Itu di 2004 Dan kita ingin Lihat itu di 2024 Di 2014 Dan 2024 Kan paralel Dengan Aktifitas Presiden Di tengah sawah itu Adalah wacana Untuk Memungkinkan Presiden Terpilih kembali Jadi ada persiapan Panitia sebetulnya Nanti 2024 Sin semacam ini Harus dihadirkan ulang Kenapa? Karena itu yang memenangkan Presiden Di 2014 Jadi Semua Teater politik Masih ingat Ketika Presiden Diset up Sedemikian rupa Sehingga Dari kejauhan Disorot Langkah Seolah-olah Ada keheningan Ada yang di pinggir Pantai Waktu di lombok Segala macam Meninjau Tapi kemudian Ternyata Ada yang jahil Dia buka Backgroundnya Maka terlihat Sebetulnya ada kerumunan Orang sekitarnya Jadi teknik fotografi ini Kita bayangkan Sebetulnya Itu keahlian Kekuasaan Dan Sebetulnya Standar SOP-nya adalah Simpan file Lalu Musnahkan file yang lain Ini file yang lain Masih disimpan Karena mungkin Fotografernya Ingin kasih tau Bahwa sebetulnya Gue yang bikin loh Maka dia gak tahan juga Akhirnya Terbuka Bahwa ternyata Presiden itu Tidak di tengah sawat Tetapi dikelilingi Oleh panitia itu Ada loudspeaker disitu Ada kamera Autofocus Segala macam Jadi Begitulah Permainan kekuasaan Nah ini yang disebut Sebagai Sinetron Yang akhirnya Terbongkar skenario Yang menarik ini kan Kalau kita ngomongin Karena Anda bilang Panggungnya Panggung politik itu Panggungnya adalah Sawah Ini jadi serius Di dalam situasi Saat ini Kita mendengar Misalnya stok pangan Kita yang mulai menipis Kemudian juga Ini banyak banjir Di mana-mana Dan kita juga terancam Gagal panen Bung Roki Jadi Sebagai Tentu Karena beliau adalah Politisi Kita melihatnya Ini tidak sekedar Ini bukan sekedar Kebetulan saja Kesawah itu Pasti ada simbol-simbol Ada pesan-pesan Yang ingin beliau sampaikan Simbol yang ditangkap publik Bahwa Presiden Akhirnya Mengkonfirmasi Bahwa kita ada Dalam krisis pangan Kan itu kan Karena sebelumnya Semua tokoh Yang mengamati Kadan ekonomi Indonesia Tiba pada kesimpulan Bahwa Sangat berbahaya Indonesia Ada krisis pangan Dan potensi Untuk Mencetak sawah itu Akan tertunda Karena Cuaca Kemudian Potensi Untuk Menampung Gabah Di bulog Itu juga Akan tertunda Atau bahkan Batal Karena gagal Panen Segala macam Demikian juga Potensi untuk Import Juga akan tertunda Karena negara-negara Eksportir Yang Kaya dengan Beras Thailand Vietnam Juga Melumbung Padinya Dia tahan dulu Karena dia perlu Untuk konsumsi Keintern Jadi Krisis pangan Jadi krisis pangan Itu sebetulnya Yang Jadi Kekhawatiran Kita Ada krisis Ekonomi Krisis pandemi Sekarang krisis pangan Nah Di dalam Ilmu politik Krisis pangan Itu selalu Faktor yang Sangat potensial Untuk menghasilkan Perubahan-perubahan Politik yang Mendadak Jadi Saya kira itu Yang bisa Ditangkap oleh Publik Bahwa Oke Presiden bagus juga Memberi kesan Bahwa dia Peduli dengan krisis pangan Tapi orang melihat Langkahnya Bukan fotonya Langkah politiknya Bukan langkahnya Di sawah Yang penuh dengan Sensasi Ya Sudut pandang Yang diatur Sedemikian rupa Sehingga orang Menganggap bahwa Presiden Turun tangan Sebetulnya bukan Turun tangan Dia Harus menghadapi Problem yang nyata Dan karena Nggak punya peralatan Maka yang didahulukan Adalah pencitraan Melalui teknik Fotografi Atau Sinematografi Nah Saya agak khawatir Ini kan Ini kebiasaan Publik kita ini Sekarang ini Ada kecenderungan Kan publik Selalu menafsirkan Pesan yang Terbalik Dari apa yang Disampaikan oleh Pemerintah Maupun Presiden Jadi sebenarnya Saya bisa menangkap Kalau Beliau ke sawah itu Sebenarnya beliau Pengen menyatakan bahwa Eh tenang Aman Situasi Kita siap Menghadapi itu Saya khawatir Jangan sampai Kemudian publik Menafsirkan sebaliknya Tuh Bung Rok ini Ini kebiasaan Rakyat kita Suka begitu Tuh Saya kira memang itu Jadi orang anggap Wah itu Betul-betul Kita ada dalam Keadaan berbahaya Tuh Ketahanan pangan Yang Pernah di Ungkapkan oleh Prabowo Akhirnya Jadi kenyataan Dan Banyak tokoh juga Sudah Memberi sinyal itu Bahkan Kepala Bulog Setiap kali Update data itu Dakdikdok Masyarakat Disamping itu Ada kartel Yang mengatur Harga beras Jadi Sebetulnya Mustinya Presiden Terangkan Apa yang dimaksud Dengan Bahaya Krisis pangan Karena Supply-nya Berkurang Atau Karena ada Permainan kartel Itu kan Soal yang Sebetulnya Mustinya diurai Itu Nah Sebelumnya Kita mendengar Kritik Dari Ahli-ahli Ekonomi Kritik sendiri Datang dari Dalam Bulog Dievaluasi oleh Pak JK Pernah kasih sinyal Pak SBI Juga ngomong Itu Jadi Ini Masalah yang Sebetulnya Harus dibuka Kepublikan Ini menyangkut Daya tahan Pangan kita Dan Terhubung langsung Dengan Sumber energi utama Masyarakat Karena masyarakat Kita Tidak bisa Pindah ke Pangan yang lain Karena Secara kultural Sudah Dibiasakan Untuk Menunggu Padi Menunggu Panan Padi Dan menunggu Beras Raskin Segala macam Jadi Cara Presiden Memberi sinyal Itu juga Menunjukkan Kegagalan Beliau Untuk Menunjukkan Arah dari Upaya Upaya kita Menjadi Negara Yang Tidak Atau Tidak Terhambat Hanya Karena Krisis Pangan Dunia Oke Saya kira Ini mudah-mudahan Saja Apa yang Disampaikan oleh Publik Tidak menangkap Secara Berbeda Ini Tapi Kita perlu Mengingatkan Pada Pemerintah Pada Presiden Selama ini Sebagai orang media Sebagai pengamat Kita melihat Bahwa Sering sekali Terjadi Publik Menafsirkan Sebaliknya Dari pesan Yang disampaikan oleh Pemerintah Pemerintah Presiden Ini penting Mesti diingat Supaya komunikasi Politiknya Tidak salah lagi Kan Gitu ya Karena selingkarnya Presiden Bikin metafor Yang Suka terbalik Meroket Artinya Naik ke atas Tapi publik Anggap Sekarang meroket Artinya nyungsep Jadi Soal-soal Yang mesti diurus Oleh para Komunikator Istana Yes Terima kasih Bu Meroki Oke Terima kasih Terima kasih telah menonton!